Saya Wisnu Hasanuddin, balik lagi dalam program Pinyusi, bahas berita dan juga opini. Pinyusian, Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri, menyerahkan sapi kurban seberat 2 ton untuk perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, keponok pesantren Anidom Sukabumi. Bobot sapi Megawati itu ternyata lebih berat jika dibandingkan hewan kurban Presiden Jokowi. Jokowi sendiri diketahui membagikan 68 ekor sapi kurban ke seluruh provinsi di Indonesia dengan bobot berkisar 800 sampai dengan 1000 kg. Dimana salah satunya sapi limosin dengan berat 1,3 ton. Kemudian sapi kurban dari Wakil Presiden Maruk Amin dengan berat 1,2 ton. Pinyusian Presiden Jokowi Dodo menegaskan para pelaku judi online atau judol tidak akan mendapatkan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Hal itu diungkapkan Presiden Usai meninjau program bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu 19 Juni 2024. Sebelumnya, isu ini mencuat dari keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhajir Effendi. Kata dia, korban judi online yang menjadi miskin menjadi tanggung jawab pemerintah. Mereka nantinya bakal dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sehingga berhak menerima bantuan sosial. Selama beberapa waktu, Muhajir mengklarifikasi pernyatannya itu. Menurut Muhajir, banyak yang salah paham bahwa bansos diberikan kepada pelaku judol. Yang benar adalah, bantuan sosial disalurkan kepada keluarga pelaku judi online yang dirugikan. Lagi dan lagi, pelawak meramaikan kontestasi politik Pindusian. Kali ini kabar teranyar datang dari komika kelahiran Jakarta Utara, Marshall Widianto. Marshall Widianto mencalonkan diri menjadi wali kota Tanggerang Selatan yang diusung oleh Partai Gerindra. Ya, sebelumnya, ramai baliho bergambar Marshall dengan logo Gerindra. Tapi, belum ada penjelasan lebih terkait dirinya dan juga Partai Gerindra. Hingga akhirnya, ketua DPP Partai Gerindra, Sufi Dasko menyatakan bahwa pihaknya telah mengusung dan meminta partainya untuk memenangkan komika berambut keriting ini. Oke, itu dia rangkuman berita pada pekan ini. Jangan lupa baca terus berita artikel terbaru di pinusi.com dan saksikan terus program Pinyusi, bahas berita dan juga opini.